Intro Habis manis sepah dibuang ke Anis ucap salah satu politisi PDIP yaitu Adiyan Napitupulo hal ini dikarenakan adanya desas-desus bahwa akan ada yang menggagalkan Anis Baswedan untuk nyalon di Pilgub Jakarta mendatang aduh jangan seperti itu dong pak kan kemarin dapat perolahan suara dipilek meningkat drastis itu juga ada buntut-buntut dari Anis Baswedan jangan sampai nih ya udah dapet enaknya, udah dapet senengnya tiba-tiba Anis Baswedan dibuang dan ditinggalkan begitu aja yakin ini Anis Baswedan diginiin ya nah Adiyan Napitupulo juga mengatakan bahwa PKB dan Nasdem ini harus konsisten mendukung Anis Baswedan dalam Pilgub Jakarta mendatang jangan sampai karena adanya godaan-godaan dari pihak samping jadinya memperkeruh keadaan dan juga memperburuk hubungan komantis dengan Anis Baswedan jangan sampai hal itu terjadi ya nah kemudian desas-desus adanya koalisi Kim Plus ini juga diperkuat karena rencananya Ridwan Kamil sebagai mantan gubernur Jawa Barat digadang-gadang akan dimajukan ke Pilgub Jakarta mendatang melawan Anis Baswedan aduh apakah benar ini Anis Baswedan akan ditinggalkan sendirian jika memang seperti ini PKS juga harus segera mencari teman baru jangan sampai malah Anis Baswedan tidak jadi dicalonkan karena PKS kan masih belum memenuhi syarat untuk mencalonkan Cagub dan Cawagub secara mandiri jadi harus segera mencari teman baru nah hal ini tentunya menarik ya menarik komentar dari para netizen dan juga masyarakat ada yang bilang bahwa ah Anis mah orangnya memang kayak gitu dia juga dari dulu habis manis sepah dibuang mungkin ini berkaca dari Pilgub Jakarta priode lalu tapi ada juga yang bilang bahwa Anis Baswedan ini dipilih atau tidak dipilih tetap akan jadi Anis tidak akan jadi sepah aduh kita lihat saja ya nanti apa yang akan terjadi ke depannya hal ini juga bisa menjadi faktor ya karena Anis Baswedan sampai detik ini masih belum mengumumkan siapa calon wakil yang akan dibawanya ke Pilgub Jakarta mendatang nah dia juga masih belum menerima ya ajakan dari berbagai partai politik apa karena ini karena banyaknya ajakan dan masih belum menerima jadi orang-orang berpikir tidak meyakinkan dan memilih untuk berpaling hati ke koalisi-koalisi yang lebih kuat karena mencari aman waduh Pak Anis ini harus segera dipikirkan ya Pak ya nah kemudian bukan hanya itu ya ternyata kemarin Kak Esang Pangharap ini datang ke markasnya PKB dan juga disambut hangat oleh Muhaimin Iskandar Kak Esang mengatakan bahwa saya datang ke PKB hanya untuk bersilaturahmi dan juga membahas hubungan politik antara keduanya aduh apakah benar ini Anis Persudan akan ditinggalkan dan PKB akan berpaling hati ke koalisi Indonesia Maju waduh ini menarik sekali ya nah akhirnya sampai saat ini tetap masih belum ada apa hasil dari pembahasan mereka berdua dan belum diekspos di hadapan publik namun juga ada stigma bahwa apakah PDIP ini akan membuka peluang ya kepada Anis Baswedan mengingat bahwa Bapak Ciko Hakim mengatakan bahwa siapapun yang di usung oleh Pak TPDIP tentunya salah satu calon dan juga salah satu calonnya itu harus berasal dari kader PDIP apakah nuansa-nuansa adanya Anis Baswedan maju dengan Basuki Cahaya Purnama ini akan beneran terrealisasikan atau mungkin maju dengan kader-kader PDIP yang lainnya kita tetap tidak tahu apa yang terjadi maka dari itu kita harus tetap menunggu hasil siapa yang akan didaftarkan di KPU mendatang maka dari itu jangan sampai kalian semua ketinggalan berita nih maka dari itu kita harus tetap menunggu hasil siapa yang akan diusung dan juga didaftarkan di KPU mendatang dan jangan sampai kalian sebagai warga Indonesia ini ketinggalan zaman terkait dunia perpolitikan yang ada maka dari itu kalian jangan lupa untuk like subscribe dan komen channel Hoda Repotres Rakyat dan saya Mutiara akan dengan senang hati membahas secara menarik terkait dunia perpolitikan dan fenomena politik yang ada di Indonesia saat ini bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati